Intro Iran melayangkan ancaman nyata kepada Israel jika negara itu kembali melancarkan serangan bagi kemandan Angkatan Udara IRGC Brigadir Jenderal Ali Reza Velali memamerkan setidaknya ada 4 senjata Iran yang bisa menghancurkan Israel Dikutip dari Washington, 4 senjata itu ialah Rudal Balistik Kei Barsegan, Emad, Paveh, dan Hesa Sahid-136 bahkan senjata-senjata itu telah dipamerkan dalam acara pameran industri penerbangan dan luar angkasa Iran Jenderal Reza Velali mengatakan senjata Iran mampu memberikan pukulan yang lebih besar dan keras kepada Israel pihaknya menegaskan sanksi yang dijatuhkan kepada Iran tak membuat negara tersebut berhenti meningkatkan teknologi militer Lalu diketahui, Rudal Balistik Kei Barsega merupakan rudal berbahan bakar padat yang dirancang oleh IRGC EMA juga merupakan Rudal Balistik berbahan bakar cair rancangan Iran yang didasarkan pada sahab 3 Kemudian, Drone Sahid-136 merupakan pesawat taberawak yang mengirimkan sejumlah kecil bahan peledak dalam serangan yang dapat meledak sendiri Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengancam Israel jika negara itu kembali menyerang Teheran yang mengatakan Iran tak tanggung-tanggung menggunakan senjata mematikan sebagai respons serangan Israel Hispullah kembali meluncurkan serangan membabi putar ke arah Israel tak tanggung-tanggung 30 roket Hispullah menyerang setidaknya 3 wilayah Sionis saat pagi hari Dikutip dari The Times of Israel, serangan Hispullah diluncurkan pada Senin 29 April 2024 pagi Rantatan 30 roket Hispullah berhasil menghantam kota-kota Israel di bagian utara Dilaporkan puluhan roket itu memporak-porandakan Metula, Kiryasimona, dan Galilea bagian atas Media Israel N12 News mengungkap video mencekam saat 30 roket Hispullah menghantam Sionis Melalui akun X-nya N12 News membagikan video perisi sirine peringatan yang meraung-raung Alaran peringatan itu berpunyi periringan dengan suara dentuman bug bomb yang meledakkan Israel Sayangnya hingga saat ini belum dijelaskan secara rinci akibat dari serangan Hispullah Brigade Al-Kassam kembali sukses menjebak sekerombol tentara Israel yang berada di koridor Netsarem jalur Gaza Rodal F-16 pun menghujani pasukan pertahanan Israel atau IDF hingga 3 tentara tewas dan 11 lainnya sekarat Rupanya F-16 merupakan senjata Israel yang dimanfaatkan Al-Kassam dengan diraget kembali Deputi dari Tribunews.com, media Israel melaporkan IDF terkena ledakan dalam sebuah penyergapan yang dilakukan oleh Al-Kassam Pejuang militan Palestina memancing pasukan IDF dari divisi mekanis dan mengarahkan tentara Sionis ke lokasi penyergapan Ada pun lokasi penyergapan itu berada di Jalan Alsika di Almukraga, sebuah lingkungan yang berada di Gelsa Tengah Rupanya lokasi penyergapan sudah dipasangi ranjau menggunakan alat peledak rakitan yang dirakit menggunakan roket jet F-16 Israel Dijelaskan F-16 itu merupakan senjata yang hendak ditembakkan ke warga Sibel Gelsa namun tidak meledak Setelah ranjau meledak, Brigade Al-Kassam juga menghujani pasukan IDF itu dengan mortir dan tembakan lainnya Akibat serangan itu setidaknya 3 tentara Israel tewas dan 11 lainnya mengalami luka parah Terliak pula helikopter IDF mengangkut dan mengevakuasi sejumlah tentaranya yang menjadi korban serangan Al-Kassam Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia